Hai tampilannya aduh tuh tuh kan dia ngeluarin air nih kalau dipegang dia jadi keras nih mirip kayak itu tuh tuh kan tuh 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 pemirsa nih tuh kalau dipegang dia gini ngeluarin cairan Buat bikin takut nih aww petualangan di kerasan ya yo pemisah jumpa lagi dengan saya di kerasan ya tebak, saya ada dimana nih nih, pasti di pantai tau ya eh, ngomong-ngomong udah lama gak ketemu dengan saya ya, pasti kangen kan sebelum saya kasih tau nih, ada baiknya kalian klik like dan subscribe dulu ya bagi yang belum ya, bagi yang sudah dukung terus ya, tonton terus dan share video saya, oke biar bumi, oke ya ini tempatnya ada di pantai sindang kerta ya cepat uja, oke liat nih, yuk kita jalan-jalan menepaki jalan yang berbatu ini kita menemukan kepiting ya, coba ya malah sembunyi nah, misalnya disini banyak siput ya ini siput apa, kecil-kecil nih siputnya tuh, kecil-kecil kalau mau dimakan malah ribet ya, kecil banget kalau nyari yang gede-gede ini ada juga rumput laut ya hijau nih lucu ya ini pernah saya makan rasanya itu gak ada rasanya sih mirip makan kantong kresek ikan pemirsa nih ikannya kecil warnanya mirip sama batu-batuan jadi kurang jelas tuh nih, coba ya eh wuuu, pemirsa nih ada semacam ganggang ya ganggang hijau mungkin udah tua tuh ini mirip rambut rapunzel yang udah lama gak keramas jadi rambutnya hijau wuih ini kita coba ambil tuh teksturnya teksturnya kasar pemirsa nih mirip lumut di kampung-kampung kita ya cuma ini lebih kasar teksturnya nah pemirsa nih saya berada di tamparan ganggang laut ya ini ganggang hijau gak bisa dimakan yang ini yuk kita lihat wuuu wuuu tuh banyak kan wuuu wuuu banyak ganggang yuk pemirsa wuuu 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 nih ganggangnya ada yang coklat ada yang hijau ini beda-beda jenisnya ini pada umumnya ini ada juga yang merah tapi jarang nemu nih ini yang terhampar ini ya untuk orang semua ya ini harus pakai sandal nih saya juga pakai sandal demi kenyamanan kita melangkah karena ini permukaan karangnya tajam-tajam ini kalau lagi pasang itu bisa sampai tuh yang pohon-pohon disana ya kalau lagi pasang bisa sampai disana kebetulan lagi agak surut ya jalan-jalan tapi gak bisa lari tajam laku tadi terjatuh ya nanti berdarah tidak nah yuk kita lihat ya kan pemirsa tuh tuh permukaannya tuh yuh tajam-tajam yuh kenapa bisa tajam-tajam gak tahu aku luas banget kan ini sepanjang pesisir itu batu karang ya jadi kalau untuk renang itu kurang nyaman gitu jadi kalau untuk renang itu kurang nyaman gitu paling untuk jalan-jalan aja paling untuk jalan-jalan aja wuuu lihat tuh misal ya nih airnya ini lagi udah sore ya jam 2an airnya anget enak nih kalau berendam anget-anget gak dengin masuklah yah tuh ini mirip teman laut sebelah sini ya coba kita dekat tuh ini udah dalam tuh disana sepertinya lagi males berenang jalan lagi wuuu ini ada nih nah ini baru pemirsa nih agar-agar ya ini bisa kita olah ya menjadi agar-agar ya kalau kita kan biasanya sudah beli kemasan ya ambillah saya olah hei pemirsa lihat nih ada rumput lautnya bentuknya seperti makanan ya spiral-spiral gitu tuh lucu-lucu kita lihat cobut ya beberapa oh ternyata gini gimana nih tampilannya ya nih nih pemirsa tampilannya nih jadi bentuknya begini kayak kipas tuh yah mirip jamur yuh oh lihat lubang-lubangnya ini mungkin penjelmaan dari spongebob ya tapi ini warnanya ungu ya bentuknya emang tuh sama mirip busa tapi ini mahluk hidup pemirsa ini bukan bendai ini mahluk hidup spongebob dunia nyata oke hahaha nah pemirsa nih ada yang aneh ya ini bentuknya kayak lubang-lubang warnanya ungu nih kita coba sentuh ya oh ternyata ini menempel seperti busa kita ambil ya wah bentuknya begini ternyata pemirsa wah pemirsa nih ada yang aneh lagi ya wah ini kayak udah kayak kekeset ya keset buat di depan pintu ini masih ganggang cuma keras banget tuh teksturnya mirip bihun aaah mbak aaah nih lihat pemirsa ada bintang ular kita ambil hei hi hi ini malah masuk ke dalam pemirsa lah lah gak dapet pemirsa malah masuk gak nyari lagi dulu sih disini sering nemu bintang ular ya pemirsa nih saya menemukan ganggang baru ya warnanya pink semu ungu ya ini bentuknya lumayan unik mirip daun tapi keras ya yoo weh pemirsa nih ada apa nih wah wah nih ada timun laut pemirsa nih nih biasanya dia kalau diambil suka nyemprot nih timun laut pemirsa aduh haha ini tampilannya aduh tuh tuh kan dia ngeluarin air ini kalau dipegang dia jadi keras nih mirip kayak itu tuh hahaha tuh kan tuh 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 pemirsa nih tuh kalau dipegang dia gini ngeluarin cairan buat bikin takut nih aww aww hahaha nih kalau dipegang jadi keras ini namanya timun laut pemirsa ini sangat enak ya kalau dimakan gurih banget hei eh pemirsa nih saya dapet rajungan ya nih rajungan sisir pantai ya ini kebetulan dia baru ganti kulit ya jadi kulitnya sangat lunak ya ini tuh pas saya ngambil itu tangannya malah buntung ya capitnya malah buntung kasihan aduh malah buntung tadi pas ngambil yang dapet yang besar yang masih keras eh malah nyapit tangan saya berdarah ini sekilas mirip batu tapi ini sebenarnya adalah hewan ya ini kalau dipegang tuh ada kayak-kaya gurita gitu nih kayak monster monster batu ya pemirsa kalau di pesisir laut itu ya kita sering menemukan hal-hal yang unik ya yang aneh-aneh yang baru-baru contohnya ini nih ini contohnya ya kita lihat ya pemirsa ini saya menemukan seperti tulang ya tapi ternyata itu masih hewan ya kita beri nama aja ke labang air ya oh itu ternyata cacing pemirsa kalau gak salah itu cacing wawo ya enak dimakan ya ini saya juga menemukan ganggang ya ini daun bentuknya daun lebar ya tapi ada totol-totol ini mungkin yang totol-totol ini nih ini sporanya ya anaknya nah pemirsa nih ternyata cacing tadi emang benar ulat ya ini tangan saya kena duri nih coba bisa jelas gak tuh durinya banyak banget tapi untung ya gak gatal ya aduh tadi saya mau coba nangkap malah kena duri tuh pemirsa nih durinya tadi saya mau mencoba nangkap yang mirip ulat tadi ya tapi ternyata itu duri tadi saya kira cuma bulu ternyata duri untuknya gak gatal nih banyak ya tunggu Allah lumayan aduh sial ya pemirsa nih bentuknya ya ulip ulat malah masuk lagi emang bener kayak ulat ya banyak bulunya kita coba ya ini jangan disentuh pemirsa tadi saya nyentuhnya itu malah sial ya aduh ini ini malah keluar malah keluar yeay ini 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 apa ya emang keluar woy susah keluar wah pemirsa nih ini ada jenis ganggang lainnya ya ini mie merah bentuknya seperti teksturnya mirip kulit ya tuh kenyal kenyal mungkin bisa dimakan ini ya kita ambil aja ya ke rumah mau saya coba makan kalau sekarang mencoba mentah ya sayangnya lagi puasa jadi nanti ajalah ya pemirsa nih hari udah mulai sore ya kebetulan saya kesini bukan sengaja sih tapi itu ada lagi R.A.T ya kooperasi ya saya ikut ya kebetulan R.A.T nya di pantai Sindangkarta ya ini saya udah dapat beberapa ya banyaknya agar-agar ya tadi ada kepiting ini yang aneh nih ganggang mirip kulit daging ya terus tadi dapet timun laut pada awalnya tadi dapet kepiting yang kulitnya masih keras namun pas saya foto lepas ya jempol saya sobek nih sobek tadi berdarah alhamdulillah udah berhenti ya terus tadi ada yang mirip ulat laut ya mau saya tangkap ternyata bener-bener berbulu ya berduri dasar berduri tangan saya penuh duri tadi lama nyambutinnya sakit ternyata yuk sampai disini dulu video dari saya ya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya oke sampai jumpa nantikan video berikutnya yang lebih aneh gilaneh dan unik yuk bye-bye dapet banyak dapet banyak terima kasih terima kasih